Kesal empat pelaku memperkosan anak di bawah umur tak kunjung ditangkap. Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Ciamis, Syobrat, mendemo kantor kepala desa. Mereka menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diproses hukum. Puluhan ibu-ibu warga Cicapar Kecamatan Banjar, Syobrat, Kabupaten Ciamis, mendatangi kantor kepala desa. Dengan membawa poster, mereka satu suara meminta empat pelaku yang diduga memperkosa anak di bawah umur di proses hukum. Ibu-ibu ini kesal saat melihat terduga pelaku masih berkeliaran. Sementara korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus itu mengalami trauma sejak diduga diperkosa oleh pelaku. Dan masyarakat melihat pelaku itu terlihat jalan-jalan, merasa kecewa. Masyarakat merasa kecewa, kok sebagai pelaku pelecehan anak di bawah umur berkeliaran. Polisi berdali belum menangkap pelaku karena masih kesulitan saat meminta kesaksian korban. Kasus ini mencuat saat korban berinisial SM mengadu ke orang tuanya. Korban mengaku diperkosa oleh empat orang tetangganya. Eko Sya Budi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.